Berisiknya Pak, pengelolaan apapun, kita butuh dukungan masyarakat. Ketika kita ini membangun satu kawasan itu, kerjasama itu yang paling penting. Kepala desa saya itu tidak bisa kerja sendiri. Ada lembaga, BPD, ada kelompok, VK, dan sebagainya, memang ada kita kerjakan sebuahnya. Dan kenapa mereka kok mau? Karena saya menerapkan tiga meskipun, kalau lakukan gara-gara, ya sebenarnya saya berkata, saya akan menerapkan. Satu, partisipatif. Yang kedua, transparan. Yang ketiga adalah, aku. Tiga, ini yang sering kita lakukan, sehingga masyarakat itu merasa senang. Partisipatif, kita mengadakan mapping, melakukan mapping di 2014 itu. Itu per RT, Pak. 21 malam. Masyarakat bukan hanya tokohnya, bukan hanya perwakilan RT yang kita ajak ngumpul di kantor desa, tidak. Tapi, seluruhnya. RT ini kita ajak ngumpul. Karungu Koyu, Kang. Untuk desa kita ini. Lingkungan bukan tetap Yoko. Apa keinginan untuk membangun ini? Ini kok, ini macam-macam. Kita pulih semuanya. Kita terbuka. Kita niati memang. Ini bukan dalam rangka untuk membuka air desa, tidak. Tapi kita membaca, ingin mengetahui potensi masalah. Ditingkatan bawah itu apa. Sehingga nanti kita itu berkumpul, masyarakat juga senang dilibatkan dalam rangka membangun desanya. Sampai saya itu punya kader ID tingkatan RT. Data kepedukan, orang mati, dan sebagainya. Ibu Hamil, saya tahu dari sini. Tanpa saya harus kecek busukan perangkat ini, saya tahu dari sini. Kader ID kita ada tingkat RT 2. Ibu-ibu, saya biasa bayang di Android, dimana Pak Adnok? Hari kemarin itu tak lihat ibu hamil masih 12, hari ini udah geser 13. Pak Adnok keceh ini. Ruh, elanong beteng ini. Berarti ini, ibu itu. Dan luar biasa. Ketika mereka, kita sentuh, mereka juga paksa itu kok gak pernah diajak sih. Kini-kini baru diajak, oh. Ini luar biasa. Lendisi, mereka cuma, sekarang mereka harusnya sebuah. Kita buatkan grup BK. Ketika udah, kalau habis di grup tak kayak jempolnya limau. Wiswa nenggapai, itu petakan, Pak Adnok, kita komentari baik. Itu aja. Di korna seragam. Itu aja. Cak ngumpul ikan pisang, ngopi, sambil rapat. Wiswa nenggibir. Tapi dampaknya, kita punya datanya akurat Pak. Online. Lihat Pak. Data saya gerak ini, Pak. Saldonya ini, ini, ini semuanya. Penduduk terus geser ke, turun lagi, Pak. Nah, kan gerakan. Yang sakit, misalnya kita tahu, Pak. Ini menjadi satu, apa, sistem aplikasi. Dalam langkah transparansi anggaran, Pak. Teman-teman yang dikumpulkan, dipakir, 8 juta. Kati sekian juta. Sampai pajak yang bisa kita sumbangkan. Untuk pemerintah kabupaten, 10% itu 66 juta terbayar, Pak. Coba bayangkan. Ini nanti 10% dari 60 juta masih balik ke desa. Kan gitu? Bagian sepacang. Masuk itu. Pak Bupati sama Pak Dirjen menggunakan. Hebat, Pak Kadis, bagus, bagus, bagus. Cukup, kayak jempol, senang gitu ya. Gak usah kayak duit. Kayak jempol, tak. Belak tambah duit, kan gitu ya. Dengan seperti ini, akhirnya pemerintah kabupaten itu akan lebih respon kepada kita. Oh ternyata tujuan gitu itu juga sudah berbuat, desanya ini sudah berbuat, mengangkat nama baik kabupaten. Pak Dirjen itu kan, Dirjen Kementerian Keuangan, itu ada di Malang kemarin, siapa pak kan ini? Kita punya desa IT, Pak. Dukung yang keadaan ini, dananya dari mana? Dede, Pak. Bagus, saya bisa, saya bisa. Yang kita laporkan ke Bumitri, gitu. Kan sedang gila. Ini masyarakat yang terlihat. Saya bersama Kalko Umum.